Halo Kill Overs, jumpa lagi dengan Kee Fanatic Channel Kee Pop Kesayangan Kalian. Setelah comeback perdana di 2021, dengan merilis studio album ketiga bertajuk stiker pada 17 September, NCT 127 kembali lagi dengan mengeluarkan repackage album, Favorit. Album beserta MV dengan judul, yang sama dirilis pada 25 Oktober 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berbagai foto teaser dan video pun telah dibocorkan oleh SN Entertainment sejak 8 Oktober 2021. Bagaimana kelanjutannya? Inilah 5 fakta album terbaru NCT 127. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys, agar kalian selalu tahu apa yang terbaru dari Kee Fanatic. Kekuatan Lagu Lagu utama Favorite Vampire adalah lagu pop dance R&B yang dicirikah oleh suara siltasnya dan harmoni yang kaya. Liriknya secara dramatis, mengantarkan pesan bahwa kekasih mereka adalah segaranya, dan yang membuat mereka bahagia, bahkan ketika hubungan itu menuju akhir yang tragis. Lagu ini melukiskan keseksian NCT 127 yang bersahaja dan disusun, ditulis, dan diaransemen oleh pembuat Hikken Z, yang telah mengerjakan lagu Limitless, Punch, dan Music, Dance, Yukim, Sumpi. SN Entertainment mengumumkan pada tanggal 25 bahwa, Album repackage regular ketiga NCT 127 Favorite, menjata total 1,6 juta pre-order pada tanggal 24. Agensi tersebut mengatakan, pertunjutan ini juga selaras dengan koreografi yang mewujudkan perasaan cinta yang dramatis sesuai dengan liriknya, perubahan formasi dengan komposisi yang terstruktur dengan baik, dan tarian grup yang canggih dan kuat. Album ini berisi lagu utama Favorite Vampire, lagu utama yang sedih dan luar biasa, Love on the Floor, suasana sensual di mana anggota Tae Young dan Mark berpartisipasi dalam pembuatan rap, dan lagu cinta yang manis. Ada total 14 lagu, termasuk 3 lagu baru dengan tema cinta, seperti pilot, sehingga Anda dapat melihat warna musik NCT 127 yang penuh warna. Setiap momen yang kami habiskan bersama telah menjadi kenangan indah bagi saya, Tata Tae Young, leader NCT 127 yang multifaset. Saya sangat menghargai anggota saya dan kami telah melewati suka dan duka bersama itulah sebabnya tim kami bisa sampai sejauh ini. Pria berusia 26 tahun ini merenungkan tahun-tahun yang dihabiskan bersama sesama anggota Tae Young, Johnny, Do Young, Yuta, Jah, Yun, Joong, Mark, dan Hye Chan semenjak kemunculan grup K-pop ini kepanggung dengan firetrap yang bombastis pada tahun 2016. Memulai debutnya sebagai subunit kedua, dari boy group Neo Culture Technology Experimental S&M Entertainment. Jaringan luas grup ditempatkan di seluruh dunia. Mereka bertemu dengan intrik yang intens dan lebih dari sekadar sedikit skeptisisme. Sekarang, 5 tahun kemudian, grup ini merayakan album ketiga mereka yang terjual jutaan, dua di antaranya dalam jangka waktu satu bulan, kelas musik. Konsep Album dan Lagu Favorit adalah versi repackage dari album NCT 127 sticker yang dirilis pada September 2021. Terdiri dari sembilan anggota, NCT 127 melakukan debut mereka pada 2016 di bawah S&M Entertainment. Beberapa lagu mereka yang paling populer, Kiki, Cherry Bomb, dan Regular. Video musiknya mengikuti konsep vampir karena lagu tersebut secara dramatis menggambarkan kisah cinta yang intens meskipun menuju akhir yang tragis. Kami koboi vampir sekarang, kata Mark NCT 127 tentang konsep lagu terbaru grup kai-pop itu, Favorite Vampire, yang ia sebut sebagai lagu cinta jahat melalui Zoom. Kami sangat jatuh cinta sehingga kami semua menjadi vampir. Ini mengerikan, tetapi pada saat yang sama, indah. Penjelasannya cukup untuk membuat orang menggelengkan kepala dalam kebingungan dan geli. Tetapi NCT 127, dan cabang sembilan anggota dari supergrup NCT 23 anggota yang lebih besar, terbiasa dengan ketidakpercayaan ini. Konsep musik Dalam lima tahun sejak mereka debut, NCT 127 telah dikenal karena pembengkokan sendrenya dan semesta musikal yang ekspansif. Dibuat dengan sempurna melalui koreografi yang memesona, fashion yang memikat, efek sikedelik, dan yang terpenting, konsep yang melingkupi. Anggotanya berfungsi sebagai grup independen dari proyek NCT yang lebih besar, dan k-pop yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan tujuan menjadi supergrup yang mudah dibentuk dan saling bertukar, Yang akan meluncurkan subgrup yang disesuaikan di berbagai belahan dunia, semua dengan tujuan untuk terhubung dengan pendengar. Hingga tahun 2021, grup ini memiliki 23 anggota yang tersebar di 4 subgrup, dan masih terus berkembang. Selain NCT U, NCT 127, NCT Dream dan Wavy yang sudah ada, yang beroperasi di luar China, Para penggemar bersiap untuk debut NCT Hollywood. Di tengah semuanya terletak NCT 127, namanya mengacu pada koordinat menggujur Seoul, Korea Selatan, dan secara fungsional Ground Zero NCT. Lirik favorit vampire cukup banyak adalah pesan cinta, jelas doyong. Tidak hanya itu, dua sisi B lainnya juga teman cinta dan bermain di sisi emosional. Dalam arti tertentu, ini adalah pertama kalinya kami benar-benar fokus pada tema cinta, dan mampu mengungkapkannya secara mendalam dan tulus. Estetika Vampir Berikut informasi yang mencengangkan untuk Twihards. Clan Kalan dan kota terguyur hujan tertentu, membantu NCT 127 mempersiapkan transformasi mereka, menjadi mahluk abadi titular dalam lagu. Saat mengerjakan favorite vampire, saya benar-benar fokus untuk jatuh ke dalam semua emosi itu dan mengeksplosikannya. Satu hal yang saya pikirkan adalah film Twilight, kata jumlah, ujung kata-katanya ditelan oleh tawak keras, dan parau dari anggota grup lainnya. Saya pikir ini mirip dengan Twilight seperti, kami ingin membuat cinta ini berhasil, tetapi ada banyak tantangan, seperti, bagaimana gadisnya manusia, dan perjakannya Vampir, tambah Johnny, sebelum memberikan kesan terbaiknya tentang Edward Cullen yang mabuk kepayang dengan mengatakan bela. Terlepas dari estetika Vampir, Anda akan kesulitan menemukan satu jubah atau kerana pendek, atau bahkan kemeja bergeris rendah, yang mengalir bebas dalam visual lagu tersebut. Sebagai gantinya, kobol-kobol Vampir ini tampil dengan setelan jas hitam ramping yang dijahit dengan emas, kemeja bermotif cerah, celana beludru, dan jaket bomber. Satu-satunya elemen umen yang mungkin mereka bagi dengan rekan-rekan abad ke-18 mereka adalah celana kulit. Kosa kata artistik Untuk NCT 127, fashion telah menjadi perpanjangan dari visi grup yang lebih besar, menambahkan lapisan visual ke kosa kata artistik mereka. Saat mereka melompat dari satu semesta dan konsep album ke yang lain, beralih dari kutu buku yang bersemangat dan menawan menjadi pria-pria yang durah, ramah dalam rentang giliran kamera, gaya mereka mengambil kemidupannya sendiri, membentang agar sesuai dengan konsep dan suara mereka yang tak berbatas, dan kerap dengan detail pribadi yang ditambahkan. Satu contoh kecil adalah gelang tayang yang terlihat di klip balik layar pemotretan jaket untuk stiker. Menurut anggota tersebut, perhiasan seharga 500 won itu sebenarnya diambil dari toko alat hulis lokal di Seoul. Fashion hanya melengkapi ceritanya, kata Johnny. Untuk setiap lagu, kami punya konsep ketika Anda hanya mendengarkan sebuah lagu itu berbeda dari ketika Anda menontonnya. Kami ingin menyelesaikan ceritanya, dan kami ingin memastikan hadirin kami memahami apa yang kami coba gambarkan melalui musik kami secara visual. Perhatian, terhadap detail ini berbicara langsung pada upaya grup yang lebih besar untuk mengambil kepemilikan atas suara dan konsep mereka secara bersamaan memperdalam cerita band itu sendiri dan memajukan keterampilan mereka sendiri yang mereka katakan selalu mereka upayakan. Setelah setiap album yang kami rilis, kami memberikan lebih banyak energi dan mencoba melihat kembali melalui album yang kami buat sebelumnya untuk mencoba menjadi lebih maju dengan setiap rilisan, kata Jahyun. Akhirnya, beberapa orang mendapatkan rekaman yang lebih alami di dalam studio atau merasa lebih nyaman di dalam studio dan dapat menunjukkan lebih banyak vokal atau rap atau gaya mereka. Saya pikir sangat wajar untuk maju, kata Jahyun. Karena kami selalu dapat melihat kembali apa yang kami rilis dan berusaha menjadi lebih baik setiap saat. Tano Iraj Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye Terima kasih telah menonton!